Hai latihan dan di jajal oke ke plateli sopornaki ke lembur Bungkaryano ya tigre Oke selamat malam kita ketemu lagi di channel lemono Oke kali ini lemono akan menjawab pertanyaan yaitu tentang berhubungan dengan motor tigre ini ketika diganti dengan kampas 6 kampas 6 sama per 6 ini maka dia itu terjadi masalah ya bisa dundutan kemudian pokoknya koper seneleng keras dan sebagainya pokoknya intinya setelah diganti dengan per 6 ini maka dia itu terjadi masalah pada si kopling ini sendiri oke nah kalau kita lihat untuk penggantian kopling ini berarti yang digantikan di daerah sini saja oke nah di video lemono yang perseneleng lima itu sudah ada videonya ya juga tentang si oblaknya al ini nah disini ini motor yang masih benar-benar standar jeglek nah dari band dari bodi semuanya masih standar jeglek ya masih standar pabrik semua oke nah disini bisa kita perhatikan oblaknya dari as ini nah ini tidak ada oblak sama sekali tetapi untuk muternya lancar sekali oke tetapi disini menggunakan per yang masih berarti standarnya nah apa sih yang link lemono jelaskan yang ingin lemono jelaskan adalah tentang gerakan si as rasio ini sendiri oke yang perseneleng lima sudah ada di bagian kemarin tentang kopling dundutan itu di bagian perseneleng lima sudah ada penjelasannya sekarang di perseneleng bagian enam ya perseneleng tigrelek ya enam enam gigi nah oke ini tidak ada sepelengnya untuk motor standar ini nah di video-video lemono itu sangat sering sekali menjelaskan tentang gerakan as rasio ini sendiri apabila dia itu geraknya terlalu overdosis maka mengakibatkan ada suatu permasalahan entah di pada rasio ataupun pada kopling itu sendiri nah setiap kali lemono merakit di bagian krengkes tengah itu lemono selalu mengulang mengulang dan mengulang berarti sudah jelas di bagian krengkes tengah nah krengkes krengkes tengah itu tergolong dari rasio dan as kruk ini sendiri bisa cek di video itu ya krengkes tengah oke dan sekarang lemono akan memberikan contoh lagi di bagian rasio yang ada goyang sepelengnya Hai Oke di depan kita ini ada mesin tigre juga ya mesin tigre juga nah disini bisa kita perhatikan kan dari gerakan si oblaknya ini nah oke ini oblak lekses bentar Hai nah disini gerakannya oblak lho Hai ada oblanya Oke tetapi disini apabila menggunakan dengan per 6 ini dia itu bisa juga aman ya bisa juga aman nah kenapa bisa seperti itu le ingat di video lemono selalu mengingatkan bahwa krengkes bentar tak buka ke nah lemono sering sekali mengulas ya bahwa kedalaman dari klaker ini klaker yang nancep ke krengkes ini itu berbeda-beda-beda oke nah disitulah lemono sudah mengulas dan banyak sekali mengulas di perakitan di bagian kelengkes tengah ini saat merakit dari as kruk ini sendiri dan bagian rasio oke kenapa lemono menyebutkan bahwa ring itu tidak tentu ya karena apabila dipaten sama dengan kondisi mesin yang kita berbeda-beda dalam artian kedalamannya ini berbeda maka mengakibatkan maka mengakibatkan dia itu akan oblak seperti ini Oke jadi permasalahannya di bagian situ oke nah ketika kita memberi per 6 dengan per 6 apabila pernya itu terlalu kaku dengan ya dengan oblaknya ini terlalu banyak maka mengakibatkan persenelengnya itu bermasalah ataupun koplingnya itu bermasalah dikarenakan apalagi elemono sudah sering menyebutkan kopling bermasalah memang di bagian kopling tetapi penyebabnya cari yang berhubungan dengan kopling karena kopling itu berhubungan dengan rasio juga maka yang harus kita cek yang paling pertama adalah gerakan ini terlalu banyak apa tidak oke nah ini solusinya bagaimana lemono sudah memberikan cara yaitu apabila memang itu permasalahannya dari bagian rasio ini maka kita memberi ring di bagian dalam rasio ini dan ini sudah banyak sekali lemono video kan di bagian perakitan kelengkes tengah ya saat merakit kelengkes ini memasang rasio dan di bagian as kruk oke jadi permasalahannya seperti itu nah ketika ketika kita memasang si as rasio ini ya ataupun rasio ini dengan oblak yang tidak kita teliti dan kemudian kita mengupgrade dari si per 6 ini dikarenakan per 6 kinerjanya kaku sudah lemono bilang kinerjanya ada yang normal ada yang tidak normal ya nah ketika kita memasang per ini dengan per yang lebih kaku maka tekanannya itu sudah ada di video penjelasan di bagian kopling yang pertama kita tekan adalah di bagian kopling itu kan ada setut ya le nah maka yang pertama tekan itu harusnya masuk yang bagian kaki ini yang bermain itu kan kaki ini ya saat ditekan dari sini maka yang bermain di bagian kakinya ini yang untuk membuka kampas supaya itu dia itu memutar bebas nah ketika kita tekan di bagian sini yang harusnya bekerja pertama kali bagian ini membuka justru yang tertekan adalah di bagian asnya dulu karena per terlalu kaku sehingga mengakibatkan kinerja dari kopling itu tidak bisa maksimal ataupun tidak bisa normal nah kenapa dan apa hubungannya le saat ini susah pindah perseneleng saat kopling ini bermasalah hubungannya di sini ketika per ini kaku otomatis yang terdorong pertama kali adalah asnya di bagian dalam itu kan harus ada geraknya tetapi tidak boleh banyak nah saat botolan berputar dan si garbunya berpindah gigi dia itu tidak bisa berpindah gigi dengan bebas karena nyangkut di bagian kaki-kaki rasionya itu sudah ada juga penjelasan saat monom mengupgrade rasio dalam artian mengganti as rasio yang dari CB kemudian kita kasih baut itu juga sudah ada bahwa gigi itu waktunya berpindah celek seperti ini dia itu masih nyangkut dengan kaki rasio dengan kaki rasio jadi numpang seperti ini le harusnya dia itu berpindah gigi celek seperti ini itu justru numpang dan dia itu ikut muter dengan berputarnya as ini sendiri ini sudah ada penjelasannya saat pemasangan rasio dan asluk itu le sudah banyak sekali membahas di bagian situ oke ingat penyakit yang sama belum tentu penyebabnya sama oke nah untuk rasio seperti ini dengan as yang oblaknya sama ataupun dia itu oblak saat kita mengganti ini ada yang normal ada yang tidak normal oke dikarenakan dari gerakannya ini seberapa le mono tidak tahu oke ini tidak bisa diukur mili dalam artian dikarenakan perpindahan giginya ataupun botolannya itu tidak sama persis plek seperti motor yang lain ini misalnya tigre sama tigre itu tidak sama blok le jadi kita harus memperhatikan dari kondisi mesin yang kita garap ini ini le mono sudah banyak sekali ya mengulas tentang mesin yang kita garap oke nah apabila perombakan itu tepat maka perseneleng dan kopling akan baik-baik saja biarpun dia itu dikasih menggunakan per 6 ini sendiri oke ya segitu aja le itu yang bisa le mono jawab tentang pertanyaan yang bermasalah pada motor tigre yang setelah diganti per 6 justru bermasalah oke itu bisa cek ya le bisa cek karena setelah kita ganti per 6 dan bermasalah kita berfokus pada penggantian ini tadi itu memang betul tetapi kita juga harus memperhatikan dari kinerjanya yaitu berhubungan dengan apa saja nah itu sudah le mono sebutkan di depan tadi yaitu berhubungan dengan gerakan rasio ini sendiri oke ya bes like gitu aja yang bisa le mono sampaikan karena pertanyaannya adalah yang berhubungan setelah dia itu mengganti dari per 6 dengan motor tigre ini dia itu terjadi masalah pada koplingnya jadi permasalahnya di bagian situ ya mas bisa cek di bagian as rasio dan kemudian dari penataan kopling itu sendiri yuk segitu aja le terima kasih salam gubratoli dari le mono yaa 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 Terima kasih.